Selamat datang di Retoro Channel. Pada konten kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat nomor halaman pada file dokumen Microsoft Word. Terlebih dahulu, saya akan mencoba memperbanyak jumlah halamannya dengan cara menekan tombol shortcut pada keyboard, dengan menekan tombol control, dan tombol enter. Kira-kira seperti ini. Nah, sekarang jumlah halaman yang saya miliki dalam file Word ini berjumlah empat. Kita dapat melihat melalui status yang ada di sini. Cara membuat nomor halaman pada konten kali ini, saya akan menjelaskan tiga model penumoran. Yang pertama, penumoran halaman pada posisi nomor halamannya itu sama. Kedua, pemberian nomor halaman di mana khusus nomor halaman pada lembaran pertama berbeda posisi dengan nomor halaman selanjutnya. Atau sering dikenal dengan istilah different first page. Ketiga, penumoran halaman di mana posisi nomor ganjil dan genap berada pada posisi yang berbeda. Atau sering dikenal dengan istilah different, odd, and even page. Sekarang kita akan menginput atau memasukkan nomor halaman di mana nomor halamannya berada pada posisi yang sama. Cara menginput nomor halaman, kita klik menu insert. Selanjutnya, klik icon pack number yang ini. Nah, disini kita pilih sesuai dengan keinginan kita posisi nomor yang akan kita buat nantinya. Itu berada di top of pack. Top of pack ini posisi nomor berada di bagian atas lembar halaman. Atas yang disebut di dalam header. Header daripada halaman word. Nah, modelnya ada posisi di sebelah kiri, tengah, dan kanan di bagian atas. Nah, dalam bottom of pack, nomor halamannya posisinya diletakkan di bagian footer daripada halaman word kita. Posisinya juga sama, bersama seperti top of pack. Itu berada di posisi kiri, tengah, dan kanan. Nah, pada contoh kali ini saya akan pilih yang model bottom of pack. Yang plank number 3. Jadi, saya akan posisikan nomor halamannya di tengah. Nah, seperti ini. Oke, saya akan coba perbesar size font nomor halamannya. Nah, kelihatan jelas ya. Nah, jadi sekarang halaman lembar dokumen word saya sudah memiliki nomor halaman. Satu, dua, tiga, empat. Nah, kalau saya mau ingin merubah posisinya tuh, kita ingin merubah posisinya, kita tidak inginkan di tengah, tapi di kanan misalnya. Kita tinggal double-click di area footernya. Kita double-click, double-click. Seperti ini. Nah, untuk merubah posisinya ke kiri atau kanan, kita tinggal klik menu design. Nah, jadi pada saat kamu mengklik footer seperti ini, maka ada bertambah satu menu baru namanya design. Nah, blok. Misalkan, kita posisikan sebelah kanan. Tik, klik design. Pack number. Bottom of page. Baik. Tengah di sini. Oke, dia akan perlu pindah ke kanan, number-nya. Oke, atau ke kiri. Seperti design. Oke. Oke. Seperti itu cara merubah posisinya. Oke. Saya kembalikan ke bus setengah, kembali lagi, design. Pack number. Seperti ini. Teknik kedua. Teknik kedua untuk penumoran pada word. Biasanya, khusus halaman pertama, posisi nomornya itu berbeda dengan halaman selanjutnya. Nah, caranya sama seperti awal tadi. Kita menginput terlebih dahulu number-nya. Posisinya misalnya di bawah ini. Nah, terus kita double-click footer. Kita double-click. Nah, untuk merubah posisi halaman selanjutnya. Misalkan, biasanya ini yang bagi yang sedang nyusun skripsi atau KP. Pada umumnya, pada halaman yang bertuliskan judul BAP, nomor halamannya itu biasa berada di bagian paling bawah, tengah. Nah, untuk lembar halaman lanjutan dari BAP tersebut, nomor halamannya berada di sebelah kanan atas. Nah, kita akan mencoba buat seperti pada penumoran halaman, pada dokumen skripsi, TA, atau laporan kerja praktik. Terlebih dahulu kita block. Selanjutnya kita klik menu design, different first day. Nah, maka pada halaman pertama, nomor satu tadi akan hilang. Oke, supaya muncul kembali, kita melakukan proses insert. Pastikan kursor kamu, kursornya berada di bagian footer pada halaman pertama. Klik menu insert, pack number, bottom of pack. Nah, jadi seperti ini. Oke, nah, cara memindahkan nomor halaman duanya ke bagian atas. Kita block nomor halaman duanya, menu design, pack number, top of pack. Nah, jadi seperti ini. Oke. Nah, baik. Nomor halamannya kan jadi double nih. Nah, untuk supaya ini hilang, kita block, tekan delete, atau tombol delete pada keyboard. Nah, maka penumoran untuk halaman ketiga dan keempat akan hilang yang di bagian bawah. Karena yang ada cuma di bagian atas sebelah kanan. Nah, model penumoran seperti ini disebut dengan istilah penumoran different first pack. Di mana, khusus halaman pertama, nomor halaman itu berada di bagian bawah. Atau berbeda dengan nomor halaman, letak penumoran halaman selanjutnya. Teknik penumoran yang kedua. Nah, di sini saya akan buat dokumen baru. Oke, saya akan buat dokumen baru. Terlebih dahulu, saya buat beberapa halaman kosong. Seperti ini. Nah, teknik penumoran yang ke-3 lah ya. Yaitu different out and even pack. Di mana penumoran nomor gancil dan nomor genap posisinya berbeda. Nah, terlebih dahulu kita insert pack number-nya seperti biasa. Pada contoh kali ini, saya akan posisikan terlebih dahulu di sebagian bawah, posisi sebelah kanan. Maka penumoran halaman, file word saya, posisi nomornya itu berada di sebelah kanan. Di bagian footer. Nah, penumoran different out and even pack biasanya diterapkan seperti pada buku-buku cetak. Di mana penumoran halamannya itu, khusus nomor gancil berada pada umumnya ya. Biasanya nomor gancil itu berada di sebelah kanan bagian bawah. Sementara untuk penumoran nomor genap berada di sebelah kiri. Nah, jadi gancilnya kanan. Penumoran nomor halaman genapnya berada di sebelah kiri. Nah, cara membuatnya cukup simple. Yang kita blok di sini posisinya adalah angka 2. Jika angka 2-nya kita mau ingin pindahkan ke sebelah kiri. Jadi, kita blok angka 2-nya. Klik menu design. Centang different out and first pack. Jadi, yang dicentang different out and even pack. Jangan different first pack. Tapi, different out and even pack. Centang. Maka, nomor halaman kedua itu akan hilang seperti ini. Nah, cara menampilkannya kembali. Kita klik menu insert. Oke, sebelum klik menu insert pastikan kursor kamu, kursornya berada di bagian footer pada halaman kedua. Insert. Kembali kita ingin pembernya. Insert. Pack number. Bottom of page. Kita pilih yang play number 1. Kita akan posisikan sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, ini jenis penomoran. Posisi penomoran ganjil dan genap. Posisi nomornya itu berbeda. Nah, ganjil-genap. Ganjilnya berada di kanan. Genapnya berada di sebelah kiri. Masuk T. Oke, saya akan coba tambah alamat selanjutnya. Saya tekan ctrl and tap. Maka otomatis untuk halaman kelima, nomor halamannya berada di sebelah kanan. Kanan 5 di tekan kanjil. Nah, untuk nomor halaman ke-6, nomor 6-nya berada di sebelah kiri. Seperti ini model penomoran di perspek. Selanjutnya, ada juga model penomoran di mana di dalam satu file dokumen itu terdiri dari cover, kata pengantar, daftar isi, bab isi, dan terakhir, halaman daftar pustaka. Nah, bagaimana cara membuat nomor halaman jika komponen daripada file dokumen word kita itu isinya terdiri dari beberapa bagian tersebut. Nah, baik. Saya akan coba buat file baru. File. Oke, export file. Saya akan buat dokumen baru. Nah, di sini saya akan buat beberapa halaman yang di mana masing-masing halaman itu terdiri berisikan dokumen sampul, kata pengantar, daftar isi, bab isi, dan daftar pustaka. Oke, ini itu halaman yang pertama, misalkan ini sampul. Pada halaman kedua, kan ini kata pengantar. selanjutnya, ini daftar. Oke, misalkan di sini jumlah halaman daftar isinya terdiri dari dua halaman. selanjutnya. Oke, ya. 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 selamat menikmati nah sekarang dokumen saya alamannya berjumlah 11 alaman dimana setiap alaman itu sampul terdiri dari satu alaman, kata pengantar terdiri dari satu alaman daftar isi terdiri dari dua alaman bab isi, bab satu terdiri dari tiga alaman bab isi, bab dua terdiri dari tiga alaman dan daftar isi terdiri dari satu alaman maka jumlah alaman dokumen saya saat ini adalah 11 baik teknik memberikan nomor jika dokumennya digabungkan seperti ini kita gunakan sistem namanya section break apa itu section break section break itu adalah memberhentikan sebuah section memberhentikan sebuah section atau bisa juga didefinisikan section break ini adalah mengelompokkan mengelompokkan penumuran yang sama nah misalkan seperti ini sampul pada umumnya biasanya tidak ada nomor alamannya berbeda dengan kata pengantar dan daftar isi nah kata pengantar dan daftar isi model penumorannya pada umumnya biasanya menggunakan huruf romawi yaitu I1 I2 I3 dan seterusnya nah sementara untuk bab isi biasanya penumorannya itu menggunakan angka dan daftar pustaka pada umumnya bentuk nomornya tidak ada tidak ditampilkan yang kosong nah bagaimana cara membuat nomornya tersebut nah tekniknya kita melakukan kegiatan section break cara melakukan section break pastikan pointer berada pada kalimat atau kata pada halaman yang akan kita section break pada halaman yang akan kita section break terhadap halaman selanjutnya misalnya halaman setelah pul ini akan saya section break pada halaman kata pengantar ini kursornya saya letakkan disini untuk melakukan section break section break klik pack layout break next pack seperti ini maka untuk tulisan kata pengantarnya akan bergeser ke halaman ketiga halaman satu halaman dua halaman ketiga nah untuk mengembalikannya ke halaman kedua klik disini tekan tombol backspace pastikan tulisan kata pengantarnya kembali ke halaman kedua nah bagaimana caranya memastikan sekarang halaman pertama dan halaman kedua berbeda section nah cara memastikan double click hit nah otomatis disini sectionnya akan berbeda disini untuk halaman pertama nama sectionnya section satu sementara untuk halaman kedua dan selanjutnya itu nama sectionnya section dua nah itu cara pertama untuk melihat status section pada halaman atau aktifkan status tab disini dengan cara klik kanan selanjutnya cari menu section nah ini section centang oke kembali ke halaman nah letakkan posisi printer kita disini maka disini tulisannya akan tulis section kalau saya letakkan pada halaman kedua ini akan berubah jadi section kedua nah seperti itu cara melihat status section pada halaman yang sudah di section nah kembali ke topik yaitu cara meng-input atau memasukkan nomor halamannya nah seperti biasa klik insert pilih pack number oke pada contoh kali ini saya akan letakkan posisi number nya di bagian footer maka saya akan pilih bottom of page yang mulai pilih number ini nah oke maka posisi number nya sekarang berada di bagian bawah halaman 1 2 3 3 nah kegiatan selanjutnya yang akan kita lakukan adalah menghapus nomor halaman pada bagian sampul tekniknya double click footer selanjutnya block nomor halaman 2 selanjutnya klik menu design nah disini ada tulisan link to previous nah link to previous ini kita akan kita klik kita hilangkan status link to previous nya yaitu memutuskan hubungan antara hubungan antara nomor 1 dengan 2 maka yang di block itu adalah 2 nya di block klik link to previous maka nomor halaman satunya sudah bisa dapat dihapus cara menghapusnya anda bisa block terlebih dahulu dengan menekan block selanjutnya tekan tombol delete nah agar nomor halamannya berubah jadi satu maka yang kita lakukan adalah merubah format pack nya yaitu block menu design pack number format pack number nah kita pilih modelnya yang i kenapa? karena penomor halaman disini kita akan lakukan terhadap kata pengantar dan daftar isi nah start add start end nya kita pilih mulai dari i1 klik ok nah penomor halaman kita sekarang berubah menjadi i nah sementara untuk nomor halaman pada sampul akan kosong kosong sudah tidak ada lagi selanjutnya untuk mengubah nomor halaman pada babisi lakukanlah hal yang sama seperti yang kita lakukan pada halaman sampul dengan kata pengantar yaitu kita melakukan proses section break berarti pointernya kursor kita sorry kursor ini pointer kita ini yang kedapati kursornya ini kita letakkan pada kalimat atau kata terakhir pada halaman yang akan diseksi break berarti halaman daftar isi lanjutan ini akan saya section break terhadap halaman bab 1 tepat ini back layout breaks next back oke cara membuat menggesernya saya menekan tombol delete pada keyboard nah sekarang posisi halaman bab 1 sectionnya sudah berubah yaitu menjadi section 3 maka untuk merubah nomor halamannya sekarang kita klik putar pada bab 1 ini oke selanjutnya menu design bag number format pack kita pilih bentuk kakak start atnya 1 berubah ya nah untuk kata pengantar menggunakan pengumuran i1 data isi i2 dan rejutannya i3 untuk bab 1 nomor halamannya nomor 1 2 3 4 5 6 sebentar untuk terpustaka lakukan hal yang sama juga test section click click out click next back double click sebelum kita delete kita klik link to previous agar tidak berpengaruh terhadap nomoran yang di atasnya jadi seperti inilah caranya membuat nomor halaman jika di dalam file dokumen itu terdiri dari beberapa item isian sampul kata pengantar data isi bab isi dan data pustaka oke selain daripada itu jika Anda sudah bisa membuat model seperti ini maka Anda dapat mengkombinasikan model penumuran yang sudah saya jelaskan sebelumnya yaitu tentang different first pack dan different out and even pack nah baik langsung saja kita terapkan nah cara membuatnya oke kita ikuti kita saya akan coba buat nomor halaman pada setiap tulisan bab disini posisinya berada di bagian bawah untuk lanjutannya penumurnya berada di sisi bagian atas oke yang penting setiap ada tulisan bab halaman bab posisi halamannya berada di bawah nah untuk lanjutannya posisi nomor halamannya di atas caranya seperti ini double click footer pada halaman bab selanjutnya centang different first pack design different first pack nah nomor halamannya akan hilang maka lakukan proses input lagi insert pack number bottom pack claim number true size nya akan saya coba besar seperti ini setelah kita centang different first pack nya dan kita input number maka langkah selanjutnya adalah kita pindahkan posisi nomor halaman pada halaman kedua caranya design pack number top of pack kita pilih yang plan number true maka prosesnya akan berlaku di atas ini oke oke seperti ini ya nah langkah selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita hapus nomor halaman yang di bagian folder terus nomor halaman caranya block klik memdesign pastikan untuk previous nya tidak aktif klik seperti ini baru selanjutnya anda hapus link to previous link to previous link to previous block link to previous maka penumoran di daftar isi yang di bagian atas tinggal di hapus aja kesimpulannya link to previous ini gunanya adalah jika diaktifkan maka penumoran yang ada di sini akan terkait atau akan berhubungan dengan penumoran yang ada di halaman di atasnya atau di halaman yang sebelumnya jika di nonaktifkan maka penumoran tersebut dengan penumoran sebelumnya tidak memiliki hubungan lagi itu gunanya jika kita menulangkan nonaktifkan link to previous oke close nah seperti ini jadi pada tulisan bab 1 penumorannya berada di bawah sementara untuk halaman selanjutnya berada penumorannya itu berada di sebelah kanan nah untuk bab 2 nya lakukan hal yang sama dimana posisinya ini kita akan letakkan di bawah caranya kita lakukan section break dalam hal ini agar nomor halaman pada bab 2 ini nomornya berada di bawah berada di bawah itu dengan menerapkan model penumoran different aspect ketahuan kursus disini seperti biasa selanjutnya klik check layout breaks next page nah bab 2 nya kita geser ke atas seperti ini nomor halaman yang berubah otomatis akan berubah jadi satu untuk merubahnya menjadi lanjutan daripada penumoran pada bab 1 kita tinggal melakukan format page saja klik design page number format page number start at start at ini 4 karena setelah halaman sebelum halaman bab 2 itu 3 dan untuk selanjutnya pada bab 2 ini nomor halamannya 4 seperti ini oke 1 2 3 4 karena ada babnya disini oke ini kita hapus double click design link to previous nomor halaman delete oke baik kita cek satu persatu sampulnya nomor halamannya sudah tidak ada lagi kata pengantar dan daftar isi penumorannya menggunakan proof formawi i1 i2 i3 bab 1 pada halaman pertama penumorannya berada di bawah untuk lanjutannya penumorannya berada di sebelah kanan atas nah begitu juga dengan bab 2 oke baik seperti itulah cara memberikan nomor halaman pada file dokumen baik itu pada posisi yang sama atau pada posisi yang berbeda oke kurang lebih jika ada kata atau penjelasan yang kurang jelas mohon dimaafkan silahkan anda subscribe akun traktor channel dan jangan lupa tinggalkan komen jika ada pertanyaan terkait dengan konten video tutorial kali ini terima kasih selamat menikmati terima kasih selamat menikmati